Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala suratil anbiya wa'ala alihi wa sahbihi Maaf, ini tadi jagakan gue sedikit Baik pada kesempatan hari ini kita akan masuk bab tentang rekayasa ya rekayasa, eh bukan rekayasa budidaya, di semester 1 budidaya adalah budidaya binatang kesayangan itu KD-nya itu budidaya binatang kesayangan nah nanti tapi sebelumnya usah kasih pengantar tentang adab atau fikih terhadap dalam memelihara binatang ya jadi kita lihat kita lihat untuk kenapa nih sumpah ternyata ada tulisan host disable participant screen sharing ada panggungan zoom ya tidak boleh sharing ini apa nih sebentar ya sambil menunggu kalau enggak nanti kan kalau enggak bisa di sharing materi apa ini ada masalah apa tapi enggak apa eh sementara enggak usah lihat materinya enggak apa yang saya sampaikan saja karena penulisan the host disable 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 sharing ya oke oke mungkin hostnya di pindah dulu oke insya Allah sekarang sudah bisa kita sharing baik ini tentang budaya ternak kesayangan ini kadenya tentang budidaya ternak kesayangan sudah dilihat sebelumnya ini ada hadis tentang hewan-hewan yang tidak dilarang dibudidayakan atau dilarang dipernak ada lima jenis hewan fasik terbahaya yang pertama atau yang boleh dibunuh kalau dibunuh berarti haram memeliharanya baik itu sedang ikhram atau di tanah haram di tanah haram itu kan enggak boleh sebenarnya kan enggak boleh mencabut apa itu mencabut tanaman tidak boleh nyamuk saja kalau bisa enggak apa enggak boleh membunuh binatang enggak boleh ini di tanah haram ya ataupun pas pakaian ikhram di Mekah sama Madinia sana itu kan ada larangan nah tetapi ada binatang yang boleh dibunuh walaupun itu di tanah haram sekalipun yang pertama adalah jelas ini hewan dikategorikan sebagai ini jenis hewan yang fasik atau berbahaya yang pertama adalah tikus tikus berbahaya jadi tikus itu boleh dibunuh jelas makanya memelihara tikus itu haram ini kecuali nanti berkecuali untuk apa itu ini kan dipelihara untuk jadikan binatang kesayangan ya nah yang boleh kan mungkin nanti untuk percobaan dan seterusnya untuk ilmu pengatuan tentunya itu perkecualian kemudian kalat jengking kalat jengking jelas jangan dipelihara ini ada perintahnya sudah dibunuh kalau sudah dibunuh berarti jangan dipelihara kemudian burung raja wali burung raja wali kenapa gak boleh dipelihara nanti kalau bertanya kenapa kenapanya jadi kadang-kadang ilmuwan muslim itu belum menemukan kadang-kadang belum menemukan efek keburukannya apa sih binatang tersebut maka itu tugas kalian untuk membenarkan hadis Rasulullah S.A.W. lewat penelitian lewat ilmu pengetahuan kemudian burung gagak yang terakhir adalah kalbun akur anjing galak nah ini anjing galak nanti di anjing itu banyak perdebatan nanti nanti kita bahas kemudian ada hadis lain juga katakan yang tentang ini tidak boleh dipelihara yang pertama ular ular ya jadi kalau ada ular yang memelihara ular nanti maka kalau dijadikan binatang peliharaan mungkin kita pernah lihat video-video orang yang memelihara ular kemudian dia dipatok walaupun dipatok ya mungkin ular besar dan seterusnya kalau ular-ular yang itu wawah alam ini jelas ini kalau bisa kita memelihara itu kan agar kita semakin dekat dengan Allah harusnya jangan sampai kita malah malah membuat intinya dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala ada ular tadi ya burung gagak kalau diperjelas yang putih punggungnya dan perutnya ini yang jelas larangan jelas kemudian tikus jelas anjing buas nah untuk anjing anjing itu sebenarnya ada boleh dipelihara itu ada maksud seperti ini contohnya untuk berburu kalau di jaman dahulu ya untuk berburu itu hanya untuk berburu kemudian tentang anjing pun tentang anjing pun ada hadis lain yang yang apa namanya maksudnya kalau memelihara anjing itu kalau tidak ada tujuan pertama untuk penelitian untuk ilmu pengetahuan untuk berburu kalau itu sebaiknya tidak karena ada hadis yang mengatakan bahwasannya malaikat rahmat itu tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya mungkin kalau memelihara anjing yang berburu buat itu ya jangan di rumah karena nanti malaikat rahmat itu malaikat yang mendoakan kita agar agar senantiasa kita itu berbuat kebaikan jadi itu maka ketika di rumah ada anjingnya maka malaikat rahmat tidak akan masuk itu tentang anjing belum lagi tentang jilatan air liurnya jilatan air liurnya itu kan najis najis dan mencucinya kan harus tujuh kali cuci dan satu kali harus pakai tanah dusap dengan tanah karena ada bakteri atau virus dari ludah anjing tersebut yang hanya akan mati itu kalau terkena dari unsur tanah maka dicuci di basuh tujuh kali yang satu kalinya itu dengan pakai tanah itu maka kalau 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 bisa ya gak usah memelihara anjing kan gitu itu tentang anjing kalau ada orang yang memelihara anjing gimana ya intinya intinya itu apa namanya jangan sampai membuka kalau mau menasihati berbeda pendapat dan seterusnya itu itu dengan cara yang baik jadi intinya tidak boleh langsung luka atau setri gak boleh melihara anjing misalnya jadi nanti tetap tidak ada perbedaan pendapat mungkin ada dia dia mulai maksud tertentu karena ada muslim-muslim yang tetap melihara anjing misalnya maka kalau dia bisa menghindari ditempatkan misalnya bisa jadi dia tempatkan anjing tersebut tidak di rumahnya karena dia tahu kalau ada anjing yang dalam rumah kan malekat rahmat tidak akan masuk maksudnya yang senantan mendoakan kita malekat yang senantan mengajak kita kebaikan dan seterusnya itu tidak akan masuk jadi seperti itu intinya kita khusnudan kepada muslim yang lain apa namanya terhadap intinya jangan sampai dengan beragama jadi kita mudah menyalah-nyalahkan orang seperti itu kita harus banyak banyak apa istilahnya ya banyak takfahum ataupun menanyai mengapa mengapanya dulu jadi ketika ada hadis yang tidak boleh dan seterusnya itu tidak serta-merta kita menghukumkan dia harus disalahkan dan sebagainya jangan seperti itu kemudian buruk raja wali ini juga jelas ini burung-burung yang ada cakarnya itu kemudian cicak jelas apalagi babi lu kalau ada babi babi jelas memang melihara babi apa namanya haram terus gimana ya sikap kita tidak ada orang yang melihara bantik kalau dia orang yaudah kalau dia muslim ya ya kalau bisa nasihati tapi dengan cara yang baik seperti itu karena babi itu salah satu salah satu karakternya jadi kalau memakan memelihara memelihara memakan memang memakan jelas haram ya sampai apa kulit babi saja kalau kita pakai pakaian dari kulit babi juga haram itu zatnya haram belum lagi sikap sikap sikapnya babi itu kan binatang paling jorok ya sukanya dikotoran misalnya kalau dia suka salah satu binatang yang suka memakan kotorannya sendiri itu babi jadi babi itu salah satu salah satu yang diharamkan mengapa diharamkan memakan babi itu adalah binatang yang habis dia maaf BAB nanti BABnya dimakan lagi oh kan jorok banget itu adalah babi kemudian kemudian binatang yang ya apa lagi ya ya aneh lah pokoknya binatang yang kerusakannya banyak itu adalah babi terus kenapa Allah menciptakan babi padahal kan jelas-jelas binatang itu banyak banyak kemudorotanya dari kalau dimakan itu penyakitnya juga banyak dan seterusnya walaupun ada teknologi barat yang bisa menghilangkan mensterilkan babi cuman mungkin penelitian-penelitian terkini pasti akan ditemukan penyakit-penyakit yang dibawa oleh babi virus tapi yang jelas hadis atau firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengharumkan babi itu pasti hikmah pasti kebaikannya itu untuk untuk kita jadi kebaikannya untuk kita untuk manusia belum lagi babi apa lagi ya babi itu jelas jorok kemudian dia itu pokoknya dari kemaksiatan-kemaksiatan manusia yang namanya maksiat entah itu kalau saya baca satu artikel yaitu homo kalau perzinaan kan semua binatang mengalakan perzinaan ya kan enggak ada enggak ada syariat sampai homoseksual pun si babi itu juga apa namanya seperti itu 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 babi ya jadi babi kemudian cicak cicak itu juga cilat cicak gentok jadi itu termasuk binatang yang tidak boleh dipelihara bahkan kalau dalam hati semundiri hadir solehin ada kalau bisa ada kebaikan ada kebaikan ketika kita bisa membunuh cicak dengan membunuh yang baik maksudnya sekali pukul langsung mati itu berarti ada pahala ada seratus kebaikan jadi intinya itu hikmahnya apa yang jelas nanti ilmuwan-ilmuwan modern yang akan menemukannya kalau belum menemukan berarti kita mentaati apa namanya Allah perintah Allah dan Rasulullah s.a.w. mengapa mengapa mengapanya kemudian binatang yang buas ya binatang buas binatang buas itu binatang buas yang yang jelas itu kita dilarang merahnya di samping itu membahayakan dan seterusnya itu tentang binatang-binatang yang tidak boleh dipelihara tidak boleh dipelihara kemudian Ustaz tadi tidak bisa ada hal yang tidak bisa Ustaz temukan juga alasan ilmiahnya apa tetapi kan ini saya cuma mengambil dari hadith nanti kalau antun antunah sekalian bisa mencari alasan ilmiahnya apa yang jelas ada hal-hal yang dalam syariat islam itu belum ketemu alasan ilmiahnya tetapi akal yang baik itu pasti akan tunduk kepada pada syariat Allah s.w.t karena seluruh syariat Allah itu kita yakin bahwasannya pasti masuk akal pasti ilmiah jadi seperti itu jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah s.w.t itu pasti akan membahayakan manusia baik itu membahayakan tubuhnya apalagi membahayakan membawa sifat keburukan dalam sifat akhlak kayak akhlak karena apa yang dimakan jadi kadang-kadang sesuatu yang diharamkan itu akan mempengaruhi sikap ataupun akhlak seseorang maka memakan anjing buas dan seterusnya itu ya apa namanya tidak heran nanti ada manusia-manusia yang mempunyai karakter buas itu karena tadi tidak memperlukan haram halal sehingga itu akan berpengaruh kepada kepada akhlak seseorang itu tentang binatang yang tidak boleh dipelihara kemudian tentang sekarang adep tentang memelihara binatang dulu nanti sebelum kita lanjut ke buku tentang budidaya binatang yang binatang kesayangan nanti ada ini ada kucing ya ada kucing kemudian ada hamster burung merpati dan sebagainya nanti disitu ada ada kelinci hias hamster burung merpati burung kicuan dan sebagainya di kurikulum seperti itu tapi sebelumnya kalian harus tahu bahwasannya kita itu tidak kita juga mempunyai akhlak ataupun bagaimana kita berhubungan dengan hewan yang pertama adalah rajin memberi makan dan minum sesuai dengan apabila haus atau lapar maka termasuk dosa besar termasuk dosa ketika sampai memelihara binatang sampai membuat dia kelaparan kemudian mati ini yang pertama jadi harus pastikan kalau males-malesan memberi makan dan setelahnya itu apalagi binatang yang dikurung di kandang maka itu kalau jelas-jelas males-malesan tidak teratur dalam memberi makan jangan jangan coba-coba memelihara harusnya memelihara itu kan semakin kita menunjukkan rasa sayang kita kepada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian adab yang kedua adalah menyayangi dan kasih sayang kepada dia jadi tidak pukul apalagi yang baik sampai-sampai membohongi binatang saja tidak boleh membohongi itu seperti ini misalnya kita punya ayam bener ayam kita misalnya atau kur-kur-kur-kur supaya ayamnya pakai kita pakai isarat tangan kita supaya ayamnya mendekat ternyata kita tidak bawa makanan cuma dia mendekat saja habis itu tidak bawa makanan ini termasuk dilarang termasuk dilarang apa namanya membohongi binatang jadi bahkan kalau kita dengar suatu riwayat ataupun si roh itu ada ada ulama yang mengkategorikan apa ya sebenarnya hadisnya yang direwatkan dari dia itu tertolak karena dia pernah membohongi binatang jadi ada seorang seorang mau belajar tentang hadis dia sudah berjalan jauh ketemulah orang yang punya hadis tersebut kemudian kemudian orang yang punya hadis tersebut itu sedang sedang bersama binatangnya kalau misalnya kudanya jadi dia menyiapkan wadah tapi wadahnya kosong cuma untuk apa namanya di biarif kuda yang berdekat kuda-kuda sini ternyata wadahnya kosong nah melihat pemilik kuda yang punya ada ahli hadis punya kuda tapi membawa kudanya maka ulama yang mau mendatangi tadi minta hadis tersebut lagi langsung gak jadi maka terhadap binatang saja kau apa namanya kau berbohong maka ini ini saja membuat hadisnya dari dia itu tertolak maksudnya kesikohannya itu diragukan maka hati-hati jadi kita harus menyayangi binatang itu dengan baik tidak boleh membuang kemudian yang tiga jelas tidak boleh menyiksanya dengan cara peniksaan apapun mungkin kalau kemarin ada sempat video viral ya tentang kucing dibakar hidup-hidup kemudian berikutnya yang empat tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat ataupun berikir kepada Allah jadi ada panggilan adhan masih saja bercengkerama ataupun masih sibuk dengan hewan peliharaannya entah itu burung mertati entah itu ayamnya dan setelahnya maka ini termas adab jadi kalau apa kalian memelihara hewan peliharaan menjadikan kalian sholatnya telat-telat mendingan dijual saja itu hewannya itu apa hewan yang tidak barokah itu hewannya sih barokah tapi jadinya hewannya tidak barokah kalau pandangan jadi dengan dengan membihara kok malah malah seperti itu sudah jual saja malah itu jangan sampai kita memelihara hewan malah mendatangkan adab Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya mengenal hak Allah pada hewan maksudnya hewan-hewan tertentu kan ada yang wajib di zakat misalnya kalau memilihkan sapi sapi kambing untah itu ada hak hak untuk nanti satu tahun kalau masa punya ada misopnya misop sapi berapa peratus ekor nanti kalau kalian bisa jadi pengusaha peternak bisa sampai seratus ekor nanti nanti dicek lagi saya agak lupa misopnya seratus ekor itu apa zakatnya seratus ekor sampai berapa ratus ekor itu satu kambing ukuran berapa kumur berapa dan sebagainya nanti berapa nanti ada itu ada ada ketentuanya itu tentang adab di dalam melihara binatang peliraan jadi itu yang perlu diperhatikan nah lantas bagaimana kalau ada dari kita yang apa istilahnya memelihara binatang-binatang yang diharumkan oleh Allah untuk bisnis makanya kalau bisa dihindari jadi dihindari jadi ya kalau bisa jadi kalau bisa karena ada hukum itu kan apa namanya nanti ada orang sulur berurut ya berurut itu dipaksa dipaksa kalau enggak kalau enggak nanti apa namanya misalnya dipaksa kemudian semua dibunuh kemudian dalam kondisi kelaparan mau enggak mau dikasih makan harus dengan apa tadi mengembalakan misalnya mengembalakan babi misalnya itu itu lain sendiri kalau bisa dihindari karena sebagaimana sesuatu yang diharumkan Allah SWT khususnya babi ya kalau yang lainnya statusnya beda kalau babi itu jelas keharamannya itu tidak ada perdebatan tidak ada perselisian dari zaman Nabi Muhammad sampai ulama terkini itu tidak ada perdebatan babi itu haram itu sudah sudah tidak ada poti bahasa tidak ada yang membantah maka kalau yang membantah pasti dia beraliran sesat kalau yang membantahkan babi itu halal jadi itu sudah yang lain-lainnya misalnya ular anjing memelihara itu itu masih ranahnya nanti istihadiat jadi istihadiat ada habis kemudian nanti ada yang lain cuman kalau babi itu maka babi itu jelas minyaknya kulitnya dan haram apalagi memeliharanya kemudian dasarnya maka kalau kita baca hadis-hadis tentang dunia akhir zaman dunia akhir zaman itu salah satu nanti Nabi Isa itu diturunkan ke muka bumi salah satunya jelas untuk memburu jajal jadi jajal itu yang bisa memburu jajal adalah kisah Al-Masih Nabi Isa Al-Islam selain membunuh jajal adalah membunuh babi membunuh babi kemudian menghancurkan salib-salib itu seperti itu jadi apa bisa ya babi kan jutaan mungkin miliaran yang jelas Nabi nanti yang diberi muziat Allah pasti bisa itu adab di dalam memelihara binatang kesalangan jadi tadi jangan lupa jadi harus memberi makan dan minum kemudian menyayangi kemudian tidak menyiksa dengan bincang ataupun menyayangi tadi termasuk tidak membongi tidak membongi tidak boleh sibuk kemudian tidak boleh disibukkan melihara ini sampai solatnya telat bahkan tidak solat kemudian mengingat sampai lupa mengingat dari pikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengenal hak binatang bagal jika binatang itu seperti onta seperti mungkin sapi atau kerbos semakamnya nama kambing itu nanti kalau sudah ada satu tahun ada misopnya para ratus ekor nanti itu ada hak yang harus disakati itu mungkin pengantar tentang materi prakarya budidaya binatang kesayangan nanti sebelum nanti ke teknis-teknis Ustaz juga belum karena Ustaz juga mungkin jarang memihara binatang jadi maka nanti Ustaz share share materinya kemudian nanti hal yang bisa dipraktekkan mungkin ada yang sudah praktek memihara cuman kalau titik tekannya di mata ribu didaya perakarya itu kan tidak hanya memihara ansih maksudnya itu itu menjadi ladang untuk entrepreneur dijual perlilikan sehingga mempunyai punya skill bisa mendapatkan pemasukan bisa memandiri secara finansial ataupun pedas secara finansial itu dari keterampilan dalam bisa memelihara binatang kesayangan yaitu burung kemudian kucing kucing-kucing kucing kucing bersia kucing dan seterusnya tapi mungkin tambahan satu lagi adalah tetap kotorannya itu kadang-kadang makanya seperti apa harus dibersihkan dan seterusnya mungkin juga adab mungkin kalau itu masuk nanti ke teknis bagaimana membersihkan kandangnya dan seterusnya ini waktu tinggal 1 menit 29 detik kalau ada pertanyaan langsung ke grup grup saja kalau tidak ada ya kita cukupkan nanti paling usah akan share pengantar budidaya budidaya ini budidaya yang datang saya ini lewat Google Google Form baik kita cukupkan kita akhiri kita akhiri di ini ya di Zoomnya di Taufik Medah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum